Pemirsa PT Central Capital Features kembali berbagi kepada anak-anak yatim piatu yang berada di Panti Asuhan Al-Amin. Kegiatan ini sebagai bentuk rasa peduli terhadap sesama. Jumat 17 September 2022, Central Capital Features kembali membagikan paket sembako kepada anak-anak yang berada di Panti Asuhan Al-Amin. Kegiatan berbagi paket sembako yang dilakukan ke Panti Asuhan di Jambi ini sudah sering dilakukan oleh Central Capital Features di setiap hari Jumatnya. Disampaikan oleh Lely Sari Celita, selaku kepala cabang PT Central Capital Features Jambi, bahwa kegiatan ini merupakan kesekian kalinya PT Central Capital Features membagikan paket sembako di yayasan ini. Dirinya juga berharap agar anak-anak di Panti Asuhan memiliki masa depan yang cemerlang, dan PT Central Capital Features juga menjadi semakin jauh berkembang lagi. Alhamdulillah, Ibu terima kasih hari ini kita bisa segera kurangnya lagi, kita sudah pernah di sini tapi itu di tahun lalu. Alhamdulillah sekarang kita ketemu lagi sama Ibu di Panti Al-Amin. Semoga yang kita kasih berkas, semoga anak-anak ada di sini masa depan jauh lebih cemerlang. Dan jadi anak berguna bagi bangsa, nusa, dan sejuruh orang-orang yang di Panti di sini. Sementara itu, Momoh, selaku pengurus Panti Asuhan Al-Amin, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan di yayasannya. Dirinya juga mendoakan agar Central Capital semakin berkembang lebih baik lagi. Terima kasih atas silaturahmi dari PT. CCP, CCF, Alhamdulillah hari Jumat ini, ibuat yang penuh berkah ini kami bisa tunai, memberikan sedekah, mudah-mudahan, dengan sedekahnya PT. CCF insya Allah semakin berkembang, semakin sukses, semakin maju, semakin beruntung, dan insya Allah semakin sukses. Amin, 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 ya Allah.